Kembali di Inet 16, bayi 15 bulan di Jambi yang dikabarkan meninggal dunia karena kabut asap disangkal oleh pihak rumah sakit. Nabila wafat karena kegagalan multifungsi organ dan kegagalan fungsi kardiofaskular. Pihak rumah sakit Santa Teresia membantah jika Nabila, anak pasangan Ahmad dan Nur Komariah, meninggal dunia karena kabut asap. Sebelum dirawat di rumah sakit, kondisi kesehatan Nabila memang sudah menurun. Nabila wafat karena kegagalan multifungsi organ dan kegagalan fungsi kardiofaskular. Kegagalan multifungsi dari organnya dan kegagalan dari fungsi kardiofaskular. Jadi pasien itu kita tolong dengan segala macam usaha tapi tidak bisa mengangkat. Artinya pihak rumah sakit membantah? Iya, asap tidak menyebabkan meninggal langsung. Nabila, bayi 15 bulan, meninggal dunia di rumah sakit Santa Teresia Jambi 29 September lalu. Sebelum wafat, Nabila sempat dirawat selama 10 hari. Sebelum ada keterangan dari rumah sakit, orang tua Nabila meyakini jika anaknya meninggal karena terpapar kabut asap. Nabila sempat diare, batuk-batuk dan sesak nafas sebelum dirawat di rumah sakit. Tadinya kita ya selainnya cuma mau ngecek kesehatan dia di Teresia, mau ngasipin dia gitu kan. Semuanya udah dokter selainnya menyebutkan ini udah kategori bahaya. Udah ini selainnya cepat ditanganin di ICU. Ini enggaknya di rumah sakit di ruang ICU. Jenasah Nabila dimakamkan di tempat pemakaman umum makmur kota Jambi. Orang tua Nabila sempat mengunggah foto anaknya di akun Facebook. Melalui media sosial tersebut, orang tua Nabila juga menyesalkan bencana kabut asap yang tak kunjung ada solusinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.